Intro Oke, di part 3 kali ini Kita bakal ngebahas tentang hasil pengambilan gambar Lomo Kino kemarin Dan ini hasilnya dari Hypercate Lab Amplopnya kayak amplop duit ya Kayak duit gepokan gitu Kita liat Oke, kita buka Dan hasilnya Teram, 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 teram Oh, kebakar, kebakar, kosong Kosong, saudara-saudara, hasilnya kosong Oh, ada nih Yang keselamatin itu frame-frame awal aja Karena setelah frame selanjutnya Ini gak nyangkut Jadi begini 60% dari rawa film ini gak ke-expose Dan ada beberapa frame juga kebakar Sisa segini nih Keliatan gak sih? Keliatan gak sih ini? Enggak Enggak, gak keliatan Saya pakai apa ya? Oh, pakai LED Oke, kali ini kita nyobain pakai lampu LED Terus kita lapis dengan satu kertas HPS Dan ini hasilnya Untuk satu frame di 35mm ini Kita pakai di Lomokino Jadinya 4 exposure Jadi kalau ada 32 frame di 32mm 3 x 32 Menghasilkan 90 frame Lomokino Dan tetap harus hati-hati Kalau rollnya gak nyangkut Ya kayak gini nasibnya Hampir 60% Yang gak ke-expose Dan kebakar Oke Barusan yang kalian lihat itu Hasil cuci roll film Di Hypercate Lab Nah, kalian udah lihat kan Hasilnya banyak yang terekspos Dan banyak juga yang terbakar Itu karena Kurangnya pengalaman kita Menggunakan Lomokino Dan bahkan sebenarnya Bukan kurang lagi Kita baru pertama kali Menggunakan Lomokino Yang seharusnya Kita sebelumnya Menggunakan Roll film kosong Untuk mensimulasikan pengoperasiannya Oke Langsung aja Kali ini kita Bakal nampilin Hasil renderan Dari Scan roll Lomokino Oke Berarti Kalian tunggu Karya selanjutnya Dari Bandung Camera Style Sampai jumpa Sampai jumpa